Audio Jungle Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam Bramuka Yang saya hormati Kak Bormadi Selaku waka Orgakum yang membidangi Tanda penghargaan Kak Bambang SW Selaku Dewan Kehormatan Dan waka Bina Wasah Kak Indawan Selaku Kapus Iklada Kak Hariadi Ini wakil Dewan Kehormatan Kak Arief Lalu Kak Yudhistira Yang menangani Dewan Kehormatan Dan kakak-kakak semua Luar biasa hari ini Saya yakin berangkatnya Itu mendahului ayam berkokok Kakak-kakak Penghargaan itu Kalau berasal dari segitiga Maslu Itu kan ada lima tingkatan Yang paling dasar Yang paling dasar itu kan fisiologi Dinamis Ada dananya Ada dananya Dan ada organisasinya Itu fisiologi Kebutuhan dasar Kalau menurut Maslu itu makan Minum Pakaian Papan Atau rumah Dan seterusnya Orang baru akan naik Kedua Itu adalah rasa aman Jadi dia sudah merasa aman Kalau dia akan eksistensi disitu Rasa aman ini didukung oleh Perhatian penuh terhadap Anggotanya Kalau kita punya perhatian penuh Aman Tidak dicurigai Tidak macem-macem Maka kita akan naik Ke level 3 Level 3 itu Sosial Sosial itu Diidentikan dengan Kasih sayang Jadi level 3 Kasih sayang Orang gak akan Melakukan kasih sayang Jika rasa amannya Tidak terpenuhi Rasa aman Tidak terpenuhi Jika kebutuhan Fisiologinya Tidak terpenuhi Artinya Kasih sayang Gak akan jalan Ketika tidak ada Rasa nyaman Rasa nyaman Tidak akan jalan Jika tidak ada Kebutuhan fisik Sederhananya Kasih sayang Digerakan peramuka Gak akan jalan Jika tidak ada Kenyamanan Bagi Dewan kehormatan Dewan kehormatan Gak aman dan gak nyaman Kalau Gak ada dananya Kalau gak ada Support dari Kwartirnya Kalau gak ada Penghargaan Eksistensi lembaga Yang namanya Dewan kehormatan Nah baru Naik ke level 4 Itulah yang namanya Penghargaan Jadi penghargaan Gak akan muncul Jika tidak Didasari oleh Kasih sayang Jika tidak Didasari oleh Sosial Ketika Kita Masuk ke dunia Penghargaan Kasih sayangnya Gak jalan Contohnya Organisasi itu Masih ruwet Karena tidak nyaman Mengapa tidak nyaman Karena mungkin terbelah Menjadi kelompok A Dan kelompok B Menjadi Dia pendukung Kak Warcap Dan dia tidak Ketika sudah jadi Rasa itu Masih muncul Gak mungkin Kasih sayang terjadi Ketika kasih sayang terjadi Gak mungkin Seseorang itu Dapat Penghargaan Maka akan muncul Yang ke Empat Aku gak bakalan Dapat penghargaan Wengaku loh Musuhi Warcap Aku gak dapat Penghargaan Wengaku loh Dibenci Sampai Pengurus Sekarang Itu artinya Sosial gak terjadi Maka Dewan Govermantan Itu adalah orang Yang Berada di Pihak Yang menyesali Dan pihak yang Menggembirakan Jadi tidak boleh Berat sebelah Sebab kalau berat sebelah Dia tidak Memenuhi syarat Sosial Tidak memenuhi syarat Kasih Sayang Nah kalau sudah Penghargaan Baru akan muncul Yang terakhir Di level 5 Itu namanya Aktualisasi Diri Jadi seseorang Bisa berkarya Seseorang Bisa produktif Seorang Bisa melakukan Jika ditopang Oleh penghargaan Nah berarti Semakin Warcap Itu Eksistensinya Tinggi Semakin Penghargaannya Kuat Menyokong Semakin Aktualisasinya Tinggi Semakin Penghargaannya Terdukung Nah ketika Di kuat Itu Penghargaan Tidak ada Jangan ditanya Ada aktualisasi Diri Aktualisasi Dirinya Hanya berangkat Karena amanah Musuh Dan tidak Suka dan tidak Yang suka akan Menjalankan Yang tidak suka akan Menggagalkan Begitu Oleh karena itu Hari ini Tampaknya dikumpulkan Untuk tujuan itu Supaya Dewan Kehormatan itu Betul-betul Bekerja Bergerak Penuh dengan Apa tadi Kesabaran Keikhlasan Dan Pengabdian Sehingga Dimaknai Bahwa Dewan Kehormatan itu Mesti Tua-tua Iya kak Bude Mesti Tua-tua Gitu Dulu-dulu Saya dengar itu Dewan Kehormatan harus Orang yang Rambute-bute lah Orang yang Karena sudah Tidak doyan Dengan Ketidakadilan Sudah gak doyan Dengan Permusuhan Sudah Betul-betul Pengabdiannya Disokong oleh Keikhlasan Dan Apa ya Iya Kesabarannya Tingkat tinggi Begitu Untung saja Kesabaran itu Masih Tereliminasi Terbungkus Pengabdiannya Masih terbungkus Keikhlasannya Masih terbungkus Dengan Kurang Bekerjanya Dewan Kehormatan Jadi gak Seberapa Dilokno Gak Seberapa Dicaci Karena Penghargaan Gak Dijalankan Dengan Bagus Sehingga Banyak orang Yang tidak Berkomentar Coba Kalau Dijalankan Komentarnya Kan banyak Loh sana Kalau dapat Bintang tahunan Saya kok enggak Loh sana Kok dapatkan Itu kalau Dijalankan Kalau enggak Meneng-meneng Anak Begitu Tapi enggak lah Bagi Jawa Timur Penghargaan Harus tetap Jalan ya Nanti Dia omongkan Tadi ada yang Kusuh Saya dengar Di luar Bisa gak Pancawarsa itu Diundur Paling lambat Tanggal 30 Karena masih Ada pendataan Bisa gak Umpama Pancawarsa itu Begini Dan Seharusnya Seharusnya Semakin Tambah Tahun Semakin Grafiknya Akan Berubah Ketika Pancawarsa itu Sudah bergerak Dari usia Gerakan Pramuka Yang ke Berapa? Dari 61 Sampai Sekarang ini Sudah 61 Berarti Grafiknya Yang dapat Pancawarsa 10 9 8 7 6 5 Itu lebih besar Dibanding Ya Atau Grafiknya Lurus Karena Semakin Tahun Semakin Banyak Pembina Yang Terlibat Nah ini lucunya Semakin Keatas Semakin Mengkerucut Ini artinya Kesehatan Para Pembina Para Pelatih Ini Menurun Artinya Tidak bisa Mencapai Ke 9 Atau Ke 10 Begitu Atau Dia tidak Mau Pancawarsa Yang ke 8 Seperti Saya Tidak Mau Saya Ke 5 Saja Tidak Usah Ke 6 Ke 7 Ke 8 Ketok Tue Begitu Tetapi Ketika Di grafik Jadi Tolong Mas Ul Nanti Cabang Coba Di grafik 5 Tahun Kebelakang Atau 10 Tahun Kebelakang Kira-kira Kwarcap X Itu Memberikan Pancawarsa Itu Stagnan Atau Naik Iya kan Stagnan Atau Naik Grafiknya Naik Atau Turun Atau Data Ketika Naik Dia Bekerja Ketika Turun Tidak Mungkin Karena Semakin Tahun Semakin Tambah Pembina Tambah Pelatihnya Kalau Dia Stagnan Ini Berarti Ngawur Tidak Tidak Tahun Mingi Kan Rung Pulau Saya Rung Pulau Tidak Enak Mingi Selawai Tidak Rung Pulau Tidak Boleh Harus Real Begitu Oleh karena Itu Data Sangat Penting Nanti Akan Dipormulasikan Oleh Kapur Selaku Orgakum Dan Dewan Kehormatan Kak Bambang Ini Kaitannya Dengan Bagaimana Postur Penghargaan Di Jawa Timur Seperti Apa Apakah Dia Melandai Apakah Dia Nurun Atau Naik Karena Di Jawa Timur Sendiri Yang saya Amati Dana Dewan Kehormatan Tetap Tetap Kan Dananya Naik Naik Bagus Positif Berarti Artinya Ada Yang Nambah Tapi Kalau Tetap Dari Sepuluh Tahun Yang Lalu Sampai Sekarang Tetap Itu Artinya Yang Dapat Penghargaan Akan Tetap Gitu Nah Kakak Kakak Aktualisasi Diri Itu Mahal Sampai Orang Itu Direwangi Ikut Pilkada Rugi Sekian Milyar Kepilih Enggak Kepilih Royoan Bahkan Itu Karena Menuju Ke Puncak Yang Kelima Mas Mas Tadi Untuk Menuju Puncak Yang Kelima Mas Lur Tadi Itu Diawali Dengan Penghargaan Sehingga Orang-orang Di luar Gerakan Pramuka Juga Berburu Penghargaan Mengapa Berburu Penghargaan Karena Untuk Aktualisasi Diri Nah Makanya Makanya Kakak Harus Betul Cermat Mengamati Jangan Sampai Terena Terseret Oleh Orang Di luar Gerakan Pramuka Yang Tidak Mendukung Gerakan Pramuka Sepenuhnya Diberi Penghargaan Karena Tujuannya Sudah Beda Tujuannya Adalah Aktualisasi Diri Para Gubernur Para Bupati Para Pejabat Yang Lain Itu Tujuannya Adalah Aktualisasi Diri Sampai Berani Mengeluarkan Bermilyar Berani Mengeluarkan Berbagai Macam Cara Arahnya Ke Aktualisasi Diri Mengapa Karena Menurut Psikologi Maslow Aktualisasi Diri Itu Menjadi Keinginan Dasar Manusia Nah Kakak Orang Yang Bergerak Di Gawangnya Aktualisasi Diri Oleh Karena Itu Jika Kakak Menginginkan Banyak Pembina Yang Aktualisasi Dirinya Bagus Beri Penghargaan Jika Kakak Ingin Melihat Para Pelatih Aktualisasi Dirinya Meningkat Beri Penghargaan Begitu Sehingga Penghargaan Ini Digerakan Pramuka Tidak Boleh Belit Tidak Boleh Belit Tetapi Harus Bekerja Sesuai Dengan Norma Dan Aturannya Sekarang Ini coba Kita Lihat Halaman Nanti Secara teknis Halaman Tujuh Coba Coba Kita Lihat Halaman Tujuh Itu Ada Tingkat Tanda Penghargaan Tanda Penghargaan Untuk Orang Dewasa Jumlanya Berapa Tujuh Tujuh Betul Tujuh Lencana Tunas Kencana Lencana Melati Lencana Dharma Wakti Lencana Wiratama Lencana Karya Wakti Lencana Satya Wira Lencana Pancawarsa Apakah Ketujuh Itu Diperhatikan Oleh Dewan Kehormatan Di Cabang Cabang Nah Yang Diperhatikan Pasti Pancawarsa Dan Melati Melati Pun Itu Pimpinan Kita Supaya Dana Bisa Mengalir Melati Itu Senior Kita Yang Dekat Kita Dharma Vakti Setiga Itu Melati Dharma Vakti Sama Pancawarsa Padahal Dimungkinkan Tingkat Daerah Membuat Tanda Penghargaan Baru Yang Belum Tertera Disini Apabila Itu Penting Contoh Tanda Tanda Prestasi Bagi Anak Anak Dan Seterusnya Kemudian Kita Lihat Yang Peserta Didik Ada Berapa Peserta Didik Itu Lima Dari Sini Sudah Tidak Imbang Orang Dewasa Itu Tujuh Anak Anak Itu Lima Yang Lima Itu Lencana Teladan Lencana Wiratama Lencana Karya Bakti Bintang Tahunan Dan Tanda Penghargaan Kegiatan Kira-kira Dewan Kehormatan Mengeluarkan Yang Mana Untuk Peserta Didik Kegiatan 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 Pun Enggak Hanya Piagam Bintang Tahunan Meluarkan Tidak Artinya Disini Bisa Enggak Dianggap Bahwa Dewan Kehormatan Itu Diskriminatif Terhadap Pemberian Penghargaan Bisa Diskriminatif Terhadap Anak-anak Hanya Memperhatikan Orang Dewasa Dan Di Orang Dewasa Pun Diskriminatif Terhadap Penghargaan Yang Lain Selain Pancawarsa Dharma Bakti Dan Melati Nah Oleh karena Itu Hari ini Tampaknya Kwartir Daerah Betul-betul Bahagia Para Dewan Kehormatan Sejawa Timur Berkumpul Untuk Membuka Diri Menempatkan Diri Dan Nanti Betul-betul Menuangkan Mekanisme Kerja Dan Seharusnya Dewan Kehormatan Itu Fungsional Yang Bekerja Terus-menerus Selama Satu Tahun Tidak Bekerjanya Setahun Sekali Jika Menjelang Agustus Ya Pak Selama Ini kan Bekerjanya Bulan April Karena Sudah Ada Surat Dari Kwartir Daerah Jika Tidak Ada Surat Tidak Mungkin Bekerja Ya Kita Sadari Bersamalah Tapi Kan Tidak Boleh Terjadi Seperti Itu Terus Oleh Karena Itu Mulai Tahun Ini Mulai Tahun Depan Ayo Tiap Hari Dewan Kehormatan Ini Fungsional Jadi Ada Staff Yang Memang Betul-betul Menangani Memahami Dan Sebagainya Itu Dari Dari Sisi Memberikan Penghargaan Dari Sisi Memberikan Teguran Dari Sisi Memberikan Hukuman Itu Juga Harus Dilakukan Oleh Dewan Kehormatan Nah Mekanismenya Kan Belum Diatur Siapa Yang Harus Dikeluarkan Dari Gerakan Pramuka Indikatornya Apa Saja Siapa Yang Harus Diteguran Pertama Indikatornya Apa Siapa Teguran Kedua Indikatornya Apa Siapa Teguran Ketiga Indikatornya Apa Sehingga Dewan Kehormatan Jawa Timur Tampaknya Perlu Workshop Untuk Mencoba Mencari Indikator Indikator Itu Mengapa Karena Ternyata Kalau Kita Melihat Kembali Segitiga Maslu Yang Lima Tingkat Tadi Itu Dewan Kehormatan Merupakan Palang Pintu Untuk Mendorong Seseorang Memberi Kalangan Seseorang Memberi Ruang Pada Seseorang Untuk Aktualisasi Diri Nah disitu Dipertaruhkan Kalau Mau Banyak Dosa Ya jangan Berikan Penghargaan Jadi orang Penuh Dosa Itu Ternyata Dewan Kehormatan Orang Yang penuh Pahala Juga Dewan Kehormatan Makanya Berat Jadi Dewan Kehormatan Itu Sehingga Dewan Kehormatan Rata-rata Diampu Oleh Para Senior Bimisepo Yang Selama Ini Betul-betul Sudah Tidak Ingat Dengan Ketidakadilan Sudah Tidak Ingat Ini Yang Penting Mengabdi Untuk Dunia Keikhlasan Nah Kuarsap-kuarsap Di Jawa Timur Sekarang Ini Sudah Lewat Kebutuhan Dasar Fisiologi Karena Kuarsap Itu Sudah Punya Kantor Semua Sudah Punya Pengurus Semua Berdasarkan Musawara Cabang Sudah Punya Dana Semua Meskipun Sedikit Ya kan Artinya Kebutuhan Dasarnya Terpenuhi Karena Sudah Ada Pengurus Karena Sudah Ada Dana Maka Rasa Nyamannya Terpenuhi Rasa Nyaman Kan Kedua Ini Rasa Aman Terpenuhi Karena Rasa Amannya Sudah Terpenuhi Berarti Rasa Sosialnya Kasih Sayang Bisa Terpenuhi Asal Para Pengurus Ini Betul-betul Setelah Dipilih Langsung Bekerja Berdasarkan Kode Kormaha Untuk Untuk Senguang Dan Tidak Pilih Dan Karakternya Jawa Timur Kan Jelas Sing Wish You Wish Kan Gitu Rame Di Musawarah Gak Apa-apa Setelah Itu Selesai Guyonan Ngopi Barat Kan Begitu Artinya Kasih Sayangnya Pasti Akan Terpenuhi Nah Sekarang Setelah Kasih Sayang Terpenuhi Penghargaannya Gimana Belum Terpenuhi Belum Karena Ada Yang Aku Loh Rung 10 Tahun Bina Gak Dapat Penghargaan Seperti Ini Yang Kemarin Datang Kewarda Dia Dari Berada Terus Pindah Ingin Mendirikan Kugus Darma Pensiunan Hakim Dengan Teman-temannya Pejabat-pejabat Semua Tapi Raka rasa Umurnya Sudah 65-70 Datang Disini Ngindirikan Gugus Dharma Saya bilang Bahwa Gugus Dharma Itu Begini Didirikan Di tingkat Cabang Tapi Saya Ini Satu Tanda Anggota Saya Tidak Punya Penghargaan Saya Saya Pandu KBI Pandu Ini Ini Akhirnya Untuk Meredang Kita Kasih Tanda Anggota Semua Seseorang Disimpen Seseorang Semacam Seseorang 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 Ngomong Kebahagiaan Sifat Perbitkan Anggota Terus Dicangkal Lian Apa Orang Dewasa Terus Diberi Seneng Tanda Anggota Perang Artinya Teman-teman Seperti Itu Kira-kira Di cabang Banyak Banyak Bisa Enggak Umpama Dewan Kehormatan Menyisir Menyisir Orang-orang Seperti Itu Minimal Diberi Tanda Anggota Gerakan Perang Enggak Mau Oh Seneng Bisa Enggak Umpama Nah Kemudian Mulai Mendeteksi Dintang Tahunan Seperti Apa Supaya Tidak Terkesan Diskriminatif Untuk Anggota Dewasa Saja Kan Gitu Sehingga Nanti Aktualisasi Tersapai Pada Peringkat Kelima Seperti Kalau Aktualisasi Tersapai Gerakan Perang Muka Melejit Kemajuannya Karena Orang Seneng Bukan Karena Uangnya Seneng Bukan Karena Hartanya Seneng Kalau Diberi Penghargaan Begitu Saya Juga Seneng Diberi Penghargaan Cuman Orangnya Lali Jadi Setiap Enggawing Mesti Ilang Akhirnya Kak Bambang Selalu Nyiapkan Kak Yatno Tandanya Mana Iya Kak Kemarin Kemana Ya Tak Berikan Siapa Ya Ada Tapi Pancawasannya Saya Minta Tetap Lima Begitu Ya Nanti Secara Teknis Kak Bur Kak Bambang SW Dan Teman-teman Lain Akan Diskusi Bersama Bagaimana Enaknya Dewan Kehormatan Tentu Exis Di Jawa Timur Dan Dewan Kehormatan Tidak Menjadi Tukan Stempel Tidak Menjadi Tukan Stempel Dan Dewan Kehormatan Tidak Bekerja Hanya Sekali Setahun Setahun Sekali Menjilang Agustus Siapa Itu Kak Si Luar Biasa Dan Saya Berharap Jawa Timur Melaksanakan Mekanisme Semua Yang Sesungguhnya Gak Usah Mikir Lain-Lainnya Mikir Bagaimana Kehormatan Jawa Timur Tetap Dijaga Dan Kakak Paham Gak Saya Pikir Lebih Paham Dan Kita Juga Paham Semuanya Bahwa Kata Kunci Digerakan Pramuka Itu Adalah Kehormatan Terisatnya Itu Bunyinya Bukan Demi Tuhan Bukan Demi Saya Bukan Demi Bangsa Dan Negara Tetapi Demi Kehormatanku Demi Kehormatanku Aku Berjanji Akan Bersungguh Menjalankan Kewajipanku Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengamalkan Pancasila Dan Dan Seterusnya Jadi Kata kunci Digerakan Pramuka Itu Sebenarnya Apakah Kehormatan Dan Kata kunci Kehormatan Itu Tanggung jawabnya Berada di Dewan Kehormatan Jadi Dewan Kehormatan Inilah Palang Pintu Untuk Masuk Ke Perkembangan Gerakan Pramuka Kata kunci Kata kunci Untuk Membuka Kemajuan Gerakan Pramuka Dan Kata kunci Untuk Bagaimana Para Pramuka Mengaktualisasikan Dirinya Karena Ada Penghargaan Yang Betul-betul Tulus Bagi Mereka Siapa Orang Itu Yang Ada Di ruangan Ini Tepuk tangan Saya Pinggir Itu Selamat Rapat Bareng-bareng Kita Bicarakan Bersama Apa Itu Dewan Kehormatan Dan Dewan Kehormatan Memang Selayaknya Pertemuannya Tidak hanya Sekali Tidak hanya Menjelang Agustus Mungkin Nanti Diagendakan Gak Pur Workshop Dewan Kehormatan Untuk Nentukan Indikator Yang Hukuman Dan Indikator Yang Penghargaan Lalu Kira-kira Di Jawa Timur Muncul Penghargaan Baru Apa Dengan Perkembangan Zaman Seperti Ini Dan Apalah Nanti Workshop Dan Rapat Seperti Ini Tidak Hanya Menjelang Agustus Mungkin Di bulan November Adakan Rapat Itu Sehingga Roh Gerakan Pramuka Kehormatan Itu Jalan Dan Roh Dewan Kehormatan Betul-betul Jalan Saya pikir Itu Selamat Untuk Rapat Hari ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam Pramuka Audio Audio Jungle Audio Jungle Bang Solo